Jaringan Ilmu yang khusus mempelajari jaringan dinamakan histologi. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang sama, bentuk, dan fungsinya. Jaringan tumbuhan berbeda dengan jaringan hewan dan manusia. Jaringan tumbuhan Jaringan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu jaringan meristematis dan jaringan permanen. Jaringan meristematis tersusun atas sekumpulan sel yang selalu membentuk sel-sel baru. Jaringan meristematis terdapat pada ujung batang dan akar tumbuhan. Jaringan permanen dibedakan menjadi jaringan epidermis, jaringan pengisi, jaringan pengangkut, dan jaringan penunjang. Jaringan epidermis Jaringan epidermis terdapat pada bagian paling luar pada tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi jaringan-jaringan lain. Jaringan epidermis ini terdapat pada semua bagian luar tumbuhan, baik akar, batang, maupun daun. Jaringan pengisi Jaringan pengisi atau parenkim terdapat pada daun, akar, dan batang. Jaringan pengisi yang terdapat pada daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Dan yang terdapat pada akar dan batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan pengangkut Jaringan pengangkut berfungsi melakukan pengangkutan zat-zat ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri atas silem atau pembuluh kayu, dan phloem atau pembuluh tapis. Silem berfungsi mengangkut zat anorganik dari tanah untuk diolah dalam fotosintesis. Dan phloem berfungsi mengangkut hasil-hasil fotosintesis yang berupa zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan penunjang Jaringan penunjang berfungsi untuk mengkokohkan tumbuhan. Jaringan penguat ini terdiri dari sel kolenkim, yang dinding selnya mengandung selulosa. Dan sklerenkim, yaitu sel-sel mati yang dindingnya sangat tebal. Jaringan hewan Jaringan hewan dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penunjang. Jaringan epitel Jaringan epitel terdapat pada permukaan organ tubuh, misalnya kulit. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung karena menutupi jaringan-jaringan lainnya. Jaringan otot Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif, karena ototlah, hewan dapat bergerak. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot. Jaringan saraf Jaringan saraf berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf, yang dinamakan neuron. Jaringan penunjang Jaringan penunjang merupakan jaringan yang berfungsi untuk memperkokoh tubuh dan menunjang fungsi jaringan lainnya, misalnya jaringan tulang dan jaringan darah. Jaringan penunjang 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 Terima kasih.